Hai masih ingat dengan program kita di lapangan tuh kemarin ya Nah ini posisinya kita sekarang mau nyuci bersih-bersih percabangan yang tumbuh-tumbuh liar seperti ini kita akan bersihkan ikuti terus seni flora yang penting happy koreksi sharing di kebon ini tapi pokoknya bagus-bagus halo halo jumpa lagi bersama seni flora kali ini kita coba ngerjain ya masih inget yang barang yang kita program di lapangan beberapa waktu lalu dan ini tiba saatnya untuk kita cuci batang kita cuci yang kita bentuk dasar ya Nah jadi seperti ini seperti ini ini cabang-cabang liarnya kita buang contohnya ini ini cabang-cabang ini nanti kita akan bersihkan ini seperti ini nih jadi fokus pembesaran kita pada batang utama seperti ini kita bersihkan biar matahari pun sampai ke bawah ini nanti ada punya kelebihan juga ya waktu bongkar kita udah punya tangan yang komplit ini setelah bongkar mungkin udah bisa atau anak cabang ini kita posisi akan tunggu pembesaran lebih kurang ya mungkin lima enam bulan satu bisa bongkar atau ya tergantung kondisilah nanti kalau memang udah cukup nge-pen kita potong kita khawatir lagi di sini dan nggak tahu juga oke kita ikuti aja yang penting happy ini posisinya sebetulnya udah telat ya kita telat untuk mencuci ya karena sampai 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 percabangannya sudah besar yang tumbuh-tumbuh liat juga besar seharusnya udah nggak boleh jadi mengganggu nih kalau kita bersihkan dia akan fokus pembesaran batang selamat menikmati selamat menikmati jadi kelihatan bersih ya disini di samping pembesarannya pun akan bagus menurut saya matahari bisa pul masuk ke sampai bawah jadi semua kena matahari karena matahari itu adalah sumber kehidupan oke yang penting happy ini seperti ini ini seharusnya kan udah lama dibuang jadi nggak terganggu ya jadi kurang kita buang yang memang kira-kira memang dari programan pun nggak sesuai bisa kita kurangi di sini jadi fokus untuk pembesaran itu contohnya sana itu itu nggak kena kawat itu nggak kena kawat Nah jadi kita ambil dua cabang aja kita besarkan nah gitu ini yang kita program untuk bunjin bunjin ada beberapa pohon itu itu dan nanti mungkin kemungkinan kita akan buat satu ladang yang gaya bunjin semua kita tengok nanti posisinya di sebagian ladang yang mana nanti kita akan coba untuk buat gaya bunjin tapi ya itu kalau bunjin tapi ya itu kalau bunjin posisi perawatannya dia lebih lama lebih harus intensif karena kalau seperti ini ini kita ambil sampel seperti ini lah ambil sampel pohon seperti ini ini pohon kita setel ya punjin ya gaya-gaya ekstrim atau apalah ini kita harus fokus ke posisi pohon batang utama dulu nggak perlu ada percabangan tapi kelemahannya seperti ini setiap tekukan atau apa akan sangat rajin sangat rajin tumbuh jadi kalau kita lepas kontrol dari ini ini akan sia-sia ini kita sudah alami di kebun yang lainnya nanti kita akan coba sharing di bahan itu banyak kesilapan banyak posisi yang nggak sesuai harapan karena itu loss control yang kita bentuk hilang ini yang besar ini yang besar dari cabang-cabang yang lain membesar itu resiko utama untuk gaya-gaya yang seperti ini kalau yang seperti formal-formal seperti ini agak mending ini berapa kali cuci mungkin tunas air nggak akan keluar lagi tapi kalau yang jenis model bunjin ampun terus keluar ini sampel karena keterlambatan nih seharusnya kan fokus ke batang utama seharusnya ya Nah ini ya saya maklum ya terlambat karena banyak yang dikerja ini baru bisa keluar dari kandang ya biasa kita posting di kandang-kandang aja ya ini kita keluar dari kandang dan ternyata udah banyak yang cabang liar yang mendominasi seperti ini contohnya ini udah harus dibuang awal-awal seharusnya karena kamu rusak bentuk dasar ya seperti ini nah ini udah hampir besar dan nggak menutup kemungkinan untuk yang ini akan lambat laun mati akan terusan ini akan terusan ini setelah sini kalau enggak tempat kita cuci nah jadi seperti itu dalam sebuah proses Hai kontrol itu penting nah seperti ini jadi kondisinya seperti ini depannya beras ini sebetulnya sih dan ini salah satu masalah dalam kita program ya ya budidaya ada seperti ini Hai mati kalau menurut saya satu perkara yang seperti ini nih bisa kejadian karena waktu kita pres kita potong panas matahari terlalu panas dan ini bisa mengering Hai pertama dia seperti layu-layu terus agak ada ya eh seperti ini membusukan tapi kan kita enggak sabar kecil hati seperti ini malah jadi suatu kelebihan ya karena kami menyusul akan nutup ya mungkin karena udah ada terduh terduhannya enggak terlalu panas kalau siang ada timur-rimpunan jadi ya itulah perjalanannya intinya kita di sini ngontrol cabang yang sudah kita bentuk dan kita pola seperti yang kita inginkan Hai ya walaupun terlambat ya gitu lah setelah ini kita pindah lahan lagi ngerjakan yang lain lagi kebetulan disini sekitar mungkin sekitar enam ratusan batang karena target kemarin itu kan ada seribu lima ratus cuma enam ratus dulu ternyata nggak sabar yang lain kita bongkar udah kita masukkan kandang jadi ini kita teriang di lahan misalnya kemarin udah kita bongkar tak ground di poli bag-poli bag di dekat-dekat rumah coba kita lihat ini shot yang kalau seperti ini kurang sedap ya tapi ketika percabangan ini sudah sejempol kaki atau separuh dari batang utama ini maka baru kelihatan keren kita potong del sini baru kita mainkan kemana arahnya karena sudah ada gerak dasar yang kita dasari di sini jadi sementara memang fokus untuk pembesaran seperti ini juga kena ini ini sudah mengecil Hai karena ada ketarik dari sini ya capeng tadi disini sudah mengecil Hai ini kalau satu bulan nggak Hai kemari yang kita potong ini yang menang jadi kita nolkan lagi nah seperti itu kebanyakan di lahan kita karena memang nggak tersentuh semua ya bergilir lah tapi kita tetap akan proses terus ikuti terus yang penting happy selamat menikmati selamat menikmati ini ada sampel bagus seperti ini ini kita bentuk memang semua kita ambil ya percabangan waktu pertama tumbuh pertama tunas waktu dari awal pres kita ambil semua jadi di posisi sekarang kita bisa seleksi dan alam pun ternyata melakukan seleksi alam sendiri jadi posisinya rencana awal kita akan buat ini pohon langsung jadi karena lengkap ada percabangannya yang komplit yang sudah sesuai menutup semua dan disini posisinya kita koreksi seperti ini 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 ada cabang kemari seluruh sini cuma ini posisinya yang kurang pasnya ini sejajaran atau satu mata tunas tumbuhnya dampet ini kita buang jadi kita akan memberi ruang-ruang tersendiri untuk dia nanti besar dan ini ini terlalu ke bawah karena ini sudah ada memang seleksi alam ya ini kalah ini besar ini kita buang juga nah ini sama kasusnya sama yang sini ini dan akhirnya salah satu harus di kalahkan ini dia ini mahkota jadi posisinya ini pun ini masih bisa kita pertahankan karena perkembangan dan yang ini juga bisa masih bisa lah tapi ini bisa kita potong buang jadi bukaannya nampak jadi fokusnya ini nanti akan jadi kepala jadi makota ini pendukungnya semua jadi disini sudah saya kira untuk penyebaran percabangan sudah cukup ini perantingan perantingan kalaupun nanti ini memang lebih bagus ini bisa kita buang juga tapi untuk sementara ya kita tunggu saja menunggu ya tidak apa-apa jadi posisinya kita di tahap ini mencuci perantingan percabangan cabang-cabang liar yang tumbuh kita buang cabang-cabang yang memang tidak sesuai dengan pergerakannya yang awal juga kita akan buang jadi memang seleksi di tahap pertama ini saya lakukan seperti ini terkadang kita tidak tidak menyangka bahwasannya yang kita program itu ternyata biasa ketika pohon itu bergerak dan ingin sesuatu menurut si pohon itu ternyata lebih keren jadi mungkin sampai disini dulu dan kita akan update terus di kebun kita untuk sampai selesai kalau sudah selesai bagaimana nanti kita akan terus update dan ikuti terus Suniflora jangan lupa like, komen, dan share-nya agar kita lebih semangat untuk membagikan sebuah histori cerita memberikan pengalaman dan sharing-sharing di kebun Adenia Nurseri semoga bermanfaat untuk para pencinta bonsai Indonesia yang penting happy selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati